tes 123 tes 123 Oke halo guys lagi di channel gua hari ini hari gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul isekai shikaku ya episode pertama ini adalah anime kesekian yang bakal gua reaction di musim ini dan Yah ini adalah anime isekai yang dimana Osamu Dazai masuk ke isekai ya ini isekai unik man maksudnya kayak Dazai yang yang kita tahu ya adalah salah satu penulis paling depresi ya di Jepang dimana itu yang buat novel No Longer Human dan kalau misalnya lu pernah nonton movie-nya kalau baca bukunya sih belum gua belum pernah baca tapi kalau movie-nya tuh yang dipenarin sama Genji tuh ya itu gua pernah nonton dan iya itu dewasa sekali sih kalau menurut gua cuma apa intinya adalah Osamu Dazai salah satu icon terkenal penulisan sastra di Jepang dan bahkan ada juga di anime itu dia dari bunga Stray Dogs dan sekarang ada di anime isekai gila di gua nggak tahu desain disekai ada mau ngapain nih setelahnya gitu kalau nggak salah sih ya kalau nggak salah ceritanya itu tetap isekai karena pengen bundir bareng kalau nggak salah sama ceweknya gitu itu gua lupa eh pokoknya kayak gitu lah maksudnya kayak menggilain ya tapi langsung kita mulai untuk episode pertama ya dari isekai shikaku Oke nasa pertama kita mulai saja 123 Oh diisi Osamu Dazai Oh ini mereka mau ini nih Mereka mau lompat ke sungai ini kayaknya nih ya ini kan kamu selalu tahu kan misalnya kenapa di bunga Stray Dog si Dazai itu pengen maaf satu impian dia itu itu adalah bunuh diri bareng bundir bareng Hai bundir ganda kan kalau nggak salah disebutnya nah ini gila-gila Atau atau mungkin ini sejak dari sejarah aslinya ya gua enggak tahu sih kalau yang tahu sejarah aslinya Dazai ya Hai Masa Nih Tukui Gawadane jadi vie-nya vie-nya rampuh dari BSD si siapa namanya yang kayak Levi juga vie-nya Tamiya Taki Tamiya siapa Akiya dan gua lupa Aksa-sacan Yuk Wait what Kenapa tiba-tiba What Kenapa tiba-tiba ada Truck aja What Gak-gak maksud gue Gue udah expect dia mau lompat ke jembatan Mau lompat ke sungai gitu ya Tiba-tiba tetap tidak bisa lari ya Dari truck isekai Maka ketabrak truck aja gitu Truck dateng dari mana What Gak maksud gue kayak Gak bisa lepas dari truck isekai gitu loh Harus ketabrak truck dulu untuk isekai Udah gila Udah gila Pada tuh pun juga udah pengen Gara-gara itu Gak apa lompat ke sungai Gak usah Gak usah Gak usah kepikiran gitu Truck dateng dari mana Gitu aja Tiba-tiba ada di pinggir sungai Masih kepikiran gue Andai-andai aja Dunia setelah kematian Oke jadi dia Gak usah kepikiran Bioskensya Bioskensya Anet Anet Ini itu dipanggil gitu ya Berarti dia teleportasi sebelum kena pukul Berarti teleportasi sebelum kena ini kah Sebelum ketabrak truck Ga Gak usah Gak usah Sekai Gak usah Gak usah look iya gagal apa bundir ganda dia pengagi sekai malah stres nih dia deh kenapa waaay apalagi itu obat men gila dia sebinum Oke itu obat-obat apa tenang detoksin Oh ini obat buat ini co obat buat bundir sebab di suaranya elibai banget aja Oke iya deh mah nggak peduli aja deh penting mah ini tapi gua nggak tahu ya istilahnya kenapa dala kenapa di dalam semua series gitu Daze Osamu itu digambarkan sebagai karakter yang pengen mati terus ya nah kamu tidak ditabrak oleh truck Oh tak itu kirimannya dia Oh itu kirimannya dia truknya pun punya job Desai juga masuk at gila disini mereka ngasih lorke truck cowok layanan transfer dunia gila truk itu punya job Desai di sini punya lor the best anjing jadi disini layanan pindah dunia Aduh terpakai sih saya gede lucu sih ini lucu sih makanya kapan itu akhirnya menjelaskan kenapa tiba-tiba muncul truck ternyata gara-gara emang truck itu pindahin dia ke ini ke isekai yaa emang manusia banyak jenisnya sih status status oke berarti oke berarti kalau yang datang ke dunia itu dapat kekuatan ya oke racun kalmoti level 1 hp-nya satu gila sp-nya santu aja sekali gila sekali saing goldeteh enggak enggak ada kayaknya nih gila satu semua oke menarik sih jadi kotor em siapa nih feeling saya berhubungan sama sama dia sebagai penulis ya saya bisa juga berubungan sama buku mungkin atau apa tapi secara kuatan fisik dia bilang tadi remah hai 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 kalau dia mau diajakin ini mungkin pertama kali ya gua ngeliat emsi iseka itu literally ikemen kayak gini iya ini orang ikemen ajing asli deh iya pun juga tinggi juga kan malah itu yang disukai iya udah malah seneng gitu malah seneng nih berbeda oh karena oke oh jadi random Zobar baik oke berarti dia tuh selalu bertugas untuk kinein para rekarnasi ya oke jual mahal ada tipikal seperti itu ada yang sombong juga gila gila soalnya kanan kiri gitu ya hehehe hehehe dia ini apa namanya iya jadi kayak jadi kayak cuma buji-buji pahlawan doang tapi berbeda ya si MC ya oh udah sekarang ngikut pilih gua udah penulis sih penulis ya sejak lahir gila oke jadi Cinta gak tertarik kedatang why maksudnya orang yang serius gitu orang yang serius bukan serius juga sih dia pengen dead kan tapi asli ya maksudnya si dasar disini ikemen sih beda banget aja dibandingkan MC isekai pada bumi meskipun rambut tetep hitam juga sih tapi ikemen nanya nyari nyari nya cafe gila tuh obat dicemilin anjing landmark iyo jadi tuh kayak ada sistem gitu ya iya malah jadi annoying ya oke siapa lagi nih gila dead tree gila gak ada nontonin deh kuping aneh iya ada malah senjum gila iya gak ada dia apa dia apa ngerai dia kena juga kenapa bentuknya digantung gitu ya enggak kenapa dia tuh kayak jadi kayak partner dead gitu aduh anjing bagus oke menyerap energi kehidupan iya iya Oh ada Oh ini yang racun cok skillnya dia yang racun itu skill racunnya dia ya skill racunnya dia nah kan ya jadi itu apa skillnya langsung aktif tuh gila skill tadi kan racun kan tadi aku pasti cek sama si elfnya sama si Annette tadi 300 poin iya oke oke langsung ini filosofis penulis ya mengharapkan kematian tapi selalu saja selamat lima kali oke berarti emang itu sesuai dengan lore-nya Dazeo Samu kah? udah mau lima kali tapi berarti gue gak tau ya lu lupa ya kematian Dazeo Samu itu karena apa ya apakah bunuh dirinya berhasil gitu oh udah keinget sama si Satchan iya dikiki sama Satchan tuh soalnya dia sama-sama ketabrak truk nah yes iya dia ke isekai juga nih Satchan obatnya tujuan jadi isekai ini bakal nyari Satchan nih gila dia nyari Satchan nih betul sih oke nah itu dia jadi itu jadi doa sekarang mencari Satchan ya untuk bisa bundir bareng lagi kayaknya pilih gue yang gagal sebelumnya gara-gara kepanggil ke isekai gak masuk gue nih mereka kasih lore ke pak itu luar biasa deh bundir bareng gila gila ya sesuai dugaan lah ya oke apa deh apa ending nih opening ya oh berarti partinya tuh ada lima nih eh ada empat ya eh masih tuh maskotnya termasuk ada lima nih empat oh ini Satchan oh oke oke lagunya oke lah ya isekai shikaku gak ada balik lagi kesini kayaknya oke kita cari ini bagus sih jadi kayak plotnya itu supaya Dazeusamu mau gerak itu mereka masukin Satchan atau bisa jadi emang lore aslinya itu dia tuh berhasil meninggal sama Satchan ya Dazeusamu itu iya iya ada cewek lagi ada cewek lagi hehehe ada tiga ya literally harem si ada tiga langsung ya gitu gitu maksudnya obat dia cemilin gitu aja kayak permen gila 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 udah ikut juga dia gila iya karena dia iya dia suka sama iya fixnya iya adalah karena dia itu kan mencari pahlawan atau rengkarnasi yang apa namanya yang apa ya yang berbeda dibandingkan pandangan dia gitu dan dia itu akhirnya ngeliat dia itu dari sendirinya dasai oke iya gede kucing doroboneko ya dapet kovin dia gede tidak di kovin kapa paham oh kita belum tahu namanya ya pagi atamalah ya iya ada kerasa bangga ya hahaha jadi duel begini ya putus talinya ya oke 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 Oh di satchan kayaknya nih satchan bukan Oh bukan lebih satchan abis ya ya tadi untuk episode pertama ya dari isekai shikaku ya tadi untuk episode pertama ya dari isekai shikaku jadi ya episode pertama yang bagus meskipun ini kalau menurut gua secara konsep ceritanya sih masih belum kebayang ya intinya ada di sini ada karakter ya karakter yang berdasarkan karakter asli adalah Osamu Dazai atau si Dazai Osamu ya dimana itu adalah salah satu ikon sastra Jepang yang terkenal banget bahkan ada di anime Bungostredox juga ada di ya pokoknya berbagai mungkin kalau apa dari dunia sastra mungkin dari Jepang gitu ya mungkin pas saya pernah tahu Dazai Osamu itu siapa gitu dan Dazai Osamu itu adalah salah satu juga penulis paling depresi ya istilahnya karena dia pengen bundir berkali-kali dan gua lupa sejarahnya kayak gimana mungkin lu yang tahu lornya ya atau sejarah dari Dazai Osamu bisa komentar di bawah bisa jadi kayaknya dia tuh berhasil ya untuk bundir nah mungkin bundir tahir itu adalah bundir ganda gitu dan itu berhasil kayaknya ya soalnya tadi di disini tuh kayak ditekanin banget bundir ganda gitu di apa di Bungostredox pun juga tujuannya dari Dazai itu lah bundir ganda gitu kalau dia berhasil bundir ganda sih ya itu tujuannya tercapai gitu mungkin itu kali ya akhir dari Dazai Osamu kali ya di sejarah asli ya gua nggak tahu juga ya tapi ngelas apa tadi si Dazai tadi bu pengen bundir bareng sama si Sachan dan tapi tiba-tiba tadi muncul truck out of nowhere ya maka gue pikir kayak lo kok tiba-tiba ada truck gitu deh nggak bisa lepas dari trop isekai ini tapi kerennya adalah di sini itu meskipun agak lucu dan agak kocak juga ya dan agak aneh juga tentunya mereka itu masukin lor truknya jadi 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 mereka masukin lor truknya jadi truk itu jadi in the upload dikasih jobdesk di sini dimana disebutnya tadi truk pembawa apa pindah dunia atau apa tadi jadi kalau lu mau pindah dunia ya lu atau ditransfer ke dunia lain lu harus ditabrak sama truk itu dijelasin lagi sama si Annette tadi ya aduh maksud gua itu lucu banget banget karena apa menjelaskan keren reman yang terjadi padahal gua pikir dia bakal lompat ke sungai kan si Dazai sama Sachan untuk bundir ganda tapi apa ternyata tiba-tiba muncul truk itu otot-otot of nowhere banget aja kalau itu gak dijelasin tuh bisa satu momen what the fuck banget aja tapi untuk dijelasin tadi sama aneh setidaknya menjelaskan lah kenapa tiba-tiba ada truk truk di sana jadi lornya itu adalah truk itu bakal memindahkan orang-orang yang tidak tidak bahagia di dunianya yang mungkin juga cukup aneh sih ya maksud gue kayak kenapa lu milih pahlawan yang dimana apa sistem itu ya kenapa lu milih pahlawan dimana pahlawan itu orang yang nggak bahagia di dunia sebelumnya ya bisa jadi mungkin dia tuh adalah penjahat atau misalkan dia tata adalah orang yang begini atau kayak gimana gitu kenapa harus milih orang yang nggak bahagia gitu itu kan jadi aneh kayak sebenarnya kenapa nggak milih random aja mungkin siapa tahu dapat satu orang yang punya moral baik punya kepemimpinan yang baik itu kan itu kan masuk juga apa pahlawan yang sesungguhnya itu kan bisa jadi dari orang-orang yang seperti itu gitu tapi kalau disini tuh kayak mungkin karena untuk komedi aja gitu ya tapi mungkin jadi kayak pertanyaan aja itu kenapa lu malah ada sistem truk dimana truk itu malah ngincar orang-orang yang nggak bahagia makanya kenapa dia tuh ngincay dari Dazai kan karena Dazai emang orangnya ngebahagia gitu dia pakai bundir terus ya pikirannya itu untuk untuk memperjelasin untuk kasih lore kenapa truknya itu ngincar Dazai meskipun akhirnya jadi agak aneh karena jadi menimbulkan banyak pertanyaan karena ya maksudnya tersebut satu contohnya adalah kenapa si Annette dia ngerasa mulai enggak apa ya enggak excited lagi untuk menyambut pahlawan atau reinkarnasi ya karena setiap pahlawan yang dipanggil itu jauh dari pandangannya dia jauh dari apa yang dia impikan gitu kan dia bisa sekarang bertugas menjadi pembantu daripada pahlawan dan akhirnya dia ketemu tuh sama pahlawan-pahlawan yang dateng dan akhirnya orang-orang itu kebanyakan ya begitu aja gitu kayak ada yang sombong ada yang sok jual mahal bahwa akhirnya datang menemukannya di Dazai ini maksudnya kan ya ya gimana lu mau nemuin orang yang sesuai dengan keinginan lu gitu ya si Annette ya dimana ya sistem truknya sendiri ngincar orang-orang yang enggak bahagia gitu maksudnya kan jadi akhirnya ya bisa jadi nanti ada moral yang twisted lagi lain dipanggil Coba tahu dari dipanggil psikopat gitu ya villain yang panggil aja gila gitu maksudnya kayak aneh aja gitu istilahnya aja kenapa seperti itu itu yang apa yang dipanggil sistemnya tapi yaitu untuk cuma ngejelasin aja sih semuanya jadi bukan enggak terlalu apa enggak perlu dipikirin terlalu ribet atau kayak gimana gitu tapi dia adalah tadi amsi Daza ini kan saya setiap ada orang yang kesekaya maka dia bakal dapat kekuatan dan si designin literally dia itu cuma apa punya kekuatan racun doang tadi di dalam tubuhnya jadi ketika dia apa kena serang atau energi entah itu dia tuh dead atau apa gitu ya sistemnya tadi kan dia sengaja diambil terus gede tuh deadkan si Daza itu segala racun itu bakal nyebar gitu sebenarnya hidup lagi atau kagimana atau dia tuh racun itu nyebar lewat dia diserap energinya gitu ya sama si D3 itu atau gimana gua enggak tahu tuh sistem kerjanya racunnya Daza itu kagimana tapi overall kayak secara fisiknya eh HPnya cuma satu aja HPnya cuma satu level level satu eh jadi maksud gue udah sekali single mati itu si Daza ya maksud gue jadi kayak apa melemah banget tapi gue yakin kayaknya kekuatan dia nanti bakal berhubungan sama buku karena sayang banget lu manggil Daza tapi apa kekuatannya nggak berhubungan sama diri dia sebagai penulis itu buat gue sayang banget gue sih yakin ada bakal ada related kekuatannya sama penulisan sama nulis gitu sama buku gua atau nanti kekuatannya kayak gimana gitu mungkin dia bakal nulis sesuatu segitu muncul sebagai sihir gitu atau tetap nulis bisa jadi kenyataan gitu kalau gitu sih keren sih tapi ya kita nggak tahu layar nanti kemampuannya apa feeling itu jadi berhubungan sama penulis itu karena ini Daza Osamu ya Mas juga kalau lu apa pakai nama salah satu ikon ikon terkenal Osamu Daza ke isekai ke cerita lu gitu ya pasti harusnya sebagai ikonnya itu kan masih penulis suka bundir terus depresi gitu kan ngemilin obat tadi istilahnya jadi maksud gue semua kartu harus ada kalau misalkan cuma depresinya doang atau dia pengen bundir doang yang ngapain pakai dasai gitu ya udah pakai karakter baru aja makanya penulisnya itu sebenarnya menjadi identitasnya dari Daza Osamu gitu nama kadang feeling gue itu berubah sama kekuatannya dia nanti itu sih tapi kita nggak tahu nanti kayak gimana tuh ya cara kerjanya terus Apakah dia soalnya deh SP sama satu biji ya MP nya tadi 00 apa-apa tadi MP nya tuh tadi tapi dia masih tetap bisa naik level sih ya kita nggak tahu lah ya saya kita juga dikenal karakter baru tadi ya selain siang cewek Anet tadi ya si elf yang itu lakai tadi ngikut gara-gara mulai tertarik pun sama si Daza gara-gara MC nya ya tadikan dan muda juga aja ya si Daza gini eikemen banget bener-bener apa bener-bener beda gitu dibandingkan MC MC isekai lainnya ya yang dimana disini kayak kelihatan apa ya Aura chillnya suaranya itu ke suara si tak siapa namanya tiang Vianya Ranpo Vianya Levi juga cocok banget gitu jadi kayak chillnya kayak bodo amatnya kayak ininya itu dapet sih jadi beda banget gitu si Daza ini dibandingkan dengan MC isekai yang lain ya seder juga siang cewek kucing yang kita ngerti nama siapa tapi tadi dipanggilnya tamak ya dan kita nggak tahu lah nanti siapa dia gitu dan untuk cita sendiri sama sekali nggak tahu ya itu ya kan ini Lordnya bakal dapat plot utamanya itu adalah untuk mencari sacan yang dimana kemungkinan juga teringkarnasi juga ke dunia ini karena dia sama-sama keterabak truk sama si Daza gitu cuma kayaknya ya cuma kayaknya kita masih belum tahu karena bisa jadi sisakan itu enggak sengaja bawa karena kan mungkin bisa jadi tujuannya truknya itu adalah untuk nabrak Daza tapi akhirnya karena mereka samping-sampingan tuh akhirnya sisakan keikutan gitu nah tapi saya sekarang saat ini ada dimana itu jadi pertanyaan gitu sih ya saya untuk episode ke-1 ya dari isekai shikaku Terima kasih selamat menonton jangan lupa tulis kemana shakup dan akan juga notifikasinya selanjutnya se transporti episode kedua kayak gitu kita aja terima kasih bye-bye